selanjutnya juga mau masih mau mengomentari tentang kasusnya Joshua ya Nyai hanya penasaran sama pelurunya karena pistol itu ya biasa dipakai oleh raja-raja yaitu jenderal-jenderal jadi nggak mungkin sekelas barada e memakai pistol itu ya cuma tinggal ditelusuri aja kan ada seri di peluru tersebut Nah kita bisa lihat ini pemilik si peluru ini ada di pistol siapa itu kan kelihatan lalu ya Nyai cukup heran juga Brigadier J ini kan sniper terbaik masa dia kalah dengan seorang barada yang baru lulus gitu loh itu di luar di luar logikanya ya sekali lagi Nyi katakan Nyai tidak percaya kalau Brigadier J ini bersalah ada sesuatu yang ganjil yang janggal yang ditutup-tutupi untuk menjaga seseorang makanya J ini dihilangkan nah ini kalau masalah pelecehan lagi Nyi nggak percaya kenapa Brigadier J ini orang Batak dan orang Batak itu sangat berbakti pada sosok ibu sangat menghormati sosok ibu apalagi dia sudah dekat dengan ibu jenderal dia sangat menghormati tidak akan mungkin dia mau bersikap kurang ajar apalagi kan ibu jenderal baik sama si Joshua itu sangat tidak mungkin Joshua berani kurang ajar masuk lalu menodongkan pistol bilang diam kamu kepada istri Pak jenderal ya Apalagi Brigadier J ini sedang menitik karir menjelang perwira dia sedang berbakti kepada orangtuanya ya dia sedang berbakti kepada orangtuanya itu kenapa Nyai terus-terusan selalu mengutarakannya mengobarkan kebenaran karena banyak hal yang tidak masuk akal kalau kita lihat foto Brigadier J yang dia berpakaian lengkap BRI MOB dan dia memegang senjata laras panjang itu sniper itu sniper-sniper handal sedangkan kita tidak melihat si Barada E memakai hal yang seperti itu ya perbedaannya sangat jauh sekali lalu Nyai juga kemarin lihat mukanya Barada E ini waktu ke Komnas HAM ya itu kayak orang tertekan kayak ada sesuatu yang dia tutup-tutupi dia kelihatan tertekan sekali bukan muka fighter bukan bukan muka orang yang berani melakukan sesuatu yang jahat tapi Nyai tidak percaya kalau Joshua itu mencemek-cemek itu istri jenderal Nyai tidak percaya masa iya sih Joshua napsu sama emak-emak gitu loh ya daripada dia cemek-cemek atau melakukan pelecehan seksual kepada emak-emak yang seumuran emaknya mending dia pakai PSK masih muda cantik ya kan mungkin masih napsuin gitu loh kalau emak-emak apa udah turun mesin juga kan ya enggak apalagi kalau wanita kalau udah beranak dua atau tiga ya udah turun-turun mesin lah mau dirawat seperti apapun ya dalamnya udah hancur gitu loh ya bukan Nyai kadang kesal juga gitu loh lalu katanya ada masalah perselingkuhan saudara Jay meniduri katanya ini mohon maaf ya istri Kadipropa Mini selingkuh ada kameranya terlalu banyak gitu loh statement-statement liar gitu yang Nyai dengar tapi sekali lagi Nyai tidak percaya kalau saudara Jay ini bersalah ada kasus lain yang lebih besar yang diketahui oleh saudara Jay sehingga harus dia dihabisi agar tidak bersuara jadi bukan masalah perselingkuhan bukan masalah pelecehan tapi ada kasus lain yang lebih besar lagi dari itu yang ditakuti oleh Kadipropa mantan Kadipropa Ferdi Sambung itu yang Nye lihat dari batin Nyai kenapa katanya aku dilecehin apa yang dilecehin apa bu anda dicemek-cemek yang mana buktiin diperkosa ada nggak hasil visum diperkosanya kan ada pasti visum-visum ada pemaksaan kepada alat kelaminnya tapi kan tidak ada bukti visumnya hmm lalu kan dilecehkan anda di kamar lah bagaimana mau dilecehkan orang baru pulang pergi bersama-sama lalu si bapak kan masih ada di sekitar situ di rumahnya juga banyak orang nggak mungkin Brigadir Jay ini berani melakukan pelecehan Nyai nggak percaya sekali lagi Nyai bilang Nyai tidak percaya Joshua bersalah dalam pelecehan seksual lalu katanya lagi iya ini yang Nyai denger ya kabar-kabarnya nih ya karena dia itu ini kurang ajar sama istri komandan bagaimana dia mau kurang ajar sama istri komandan Brigadir Jay ini aja sedang mengejar karirnya loh dia ingin naik pangkat begitu dia naik pangkat dia mau nikah dengan tunangannya nggak mungkin dia mau melakukan sesuatu yang aneh ameh lalu ada lagi sekarang berita baru kemarin katanya Joshua itu melakukan kekurang ajaran memakai barang pribadi ibu jenderalnya pikir pakai BH ya kan ternyata enggak cuma pakai parfum ya Allah parfum doang harus diributin tuh parfumnya di mobil ya di mobil aja kalau supirnya yang mau pakai silahkan aja nggak ada nya harus ribut-ribut sampai bunuh orang gitu loh itu nggak masuk akal ya sekali lagi Nyai bilang nggak masuk akal alasan yang terlalu dibuat-buat ya cerdas deh dikit gitu loh lalu ada lagi berita iya Joshua ini katanya genit katanya genitnya apa bentuk genitnya itu apa apa dia kedip-kedipin mata apa dia begitu sama ibu jenderal gitu genitnya apa ibu jenderal apa kabar begitu apa bentuk genit itu banyak gitu loh kayak Nyai ini misalnya mau genit sama orang hai apa kabar baiknya nah itu genit kalau versinya kalau genitnya gitu ini genit ya wajar lah namanya juga anak muda belum menikah masih lajang kalau genit ya wajar yang nggak wajar itu ada emak-emak punya suami masih genit sama berondam itu yang nggak wajar ya kan ya wajar kalau Joshua masih ngeliatin cewek-cewek cantik masih suka liatin sesuatu yang indah karena dia masih anak muda jadi sesuatu yang hal yang tidak-tidak tuh dibangun semua opinia-opinia yang nggak jelas gitu loh untuk yaitu kalau ketidakbenaran itu ada di leher Nyai nah pasti batuk-batuknya itu itu tanda ini kasus tidak benar gitu loh dan Nyai ingin menerawang kesaktian berada E apalagi ya kira-kira kayaknya berada E ini akan membuat beberapa jenderal dimutasi atau dinonaktifkan atau dicopot siapakah jenderal-jenderal selanjutnya yang akan dicopot dinonaktifkan atas kasus ini apabila kasus ini tidak selesai dengan transparan ya ini jelas kasus ini drama Korea amatiran banget gitu loh ya hanya karena di lecehin orang dianyaya dibunuh itu dibilang ya jesuanya nodongin pistol ke ininya fotonya Sambo kan cuma menodongin pistol ke si Verdi Sambo ke fotonya aja bukan ke Verdi Sambo itu bukan bentuk pengancaman ini pengacaranya belajar di mana sini kalau pengancaman itu kalau sudah ada digini kan nih pistol di oti kepalanya Verdi Sambo itu baru salah kalau cuma baru di fotonya itu mah nggak salah bos ya gemesnya ini jadi mentang-mentang orang yang sudah meninggal kalian fitnah terus kalian fitnah terus tapi nggak papa silahkan kalian puas-puaskanlah memfitnah akan ada azad Allah subhanahu wa ta'ala akan menghajar kalian sekalian semua yang berskongkol dalam kasus ini oke teman-teman yang disitu demikianlah cuplikan video dari Nyai Dewi Tanjung ya sampai ketemu di video selanjutnya Tuhan berkati Shalom sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax